Intro Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat datang kawan-kawan Di acara Rutin yang dilakukan oleh Bitec Bicara Dimana di acara ini Teman-teman Dev dan Ops di Bitec Akan cerita banyak Tentang Reset-reset yang dilakukan oleh Mereka Oke di kesempatan kali ini Pemateri kita adalah Bang Andriwija Opa Jadi Bang Andriwija ini Cloud Engineer ya Iya pak Benar Iya Cloud Engineer di Bitec Dan materi Yang akan dibawakan pada sesi hari ini adalah Kubernetes with load balancer service using Porter Oke Menarik ini Saya coba baca-baca sedikit tentang Porter Ternyata ini Ternyata ini Aplikasi baru ya bang Aplikasi atau apa Adphone ya Baru Di environmentnya Kubernetes ya Iya Sebenarnya semacam Plugin sih pak Plugin buat si Kubernetes ini Biar bisa pakai service Cloud Balancer Oke Tapi di bare metal gitu ya Iya Tapi di bare metal Oke 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 Untuk lebih lanjutnya Mari kita simak presentasi dari Bang Andri Supaya enggak berlarut-larut Kepada Bang Andri Saya Persilahkan Selamat Menikmati kawan-kawan Baik pak Terima kasih Sebelum saya menyampaikan materi Saya mohon izin kepada teman-teman Untuk Saya menyampaikan materi Oke Saya Ases screen dulu Nah Sudah kelihatan ya Screen ya Saya coba present Nah Belakangan Fostering Bredal Itu judulnya Salah ya Yang benar itu Ini Saya ralat Judulnya itu Porter and Open Source Word Balancer For Bare Metal Kubernetes Nah Oke Agenda kita Pada hari ini itu Pertama ada Introduction Kemudian Concept Explanation Demo Kemudian Nantinya akan Diakhiri dengan Discussion Oke Kita mulai dari Discussion Introduction Nah Introduction ini Pertama-tama kita akan Membahas tentang Service Ini Ini nanti akan Menjelaskan Kenapa kita Memerlukan Load Balancer di Environment Cluster Kubernetes kita Nah Yang ada Yang akan Dijelaskan Pada hari ini Ada Tiga Service Yaitu Cluster IP Node Port Dan Load Balancer Nah Mungkin Teman-teman Sudah Jago ya Atau Sudah sering Yang sudah sering Menggunakan Kubernetes Pasti paham Tentang Service-service Berikut Tapi Saya Coba Untuk Mengulang Kembali Agar Kita Sama-sama Diskusi Sama-sama Belajar Oke Kita Mulai dari Service Cluster IP Di Kubernetes Nah Jadi Ada Sebuah Client Dan Sebuah Cluster Kubernetes Nah Pada Saat Kita Membuat Service Cluster IP Nah Maka Si Cluster IP Ini Yang Seperti Kita Tau Ya Fungsinya Itu Untuk Sebagai Endpoint Dari Host Eh Dari Port Maksudnya Nah Endpoint Dari Beberapa Port Di Cluster Kubernetes Nah Seperti Yang Kita Tau Juga Cluster IP Ini Tidak Mengexpose Port Untuk Akses Keluar Atau External Nah Jadi Satu-satunya Cara Atau Satu-satunya Jalan Yang bisa Dilakukan Client Itu Yaitu SSH Melakukan Akses SSH Ke Cluster Kubernetes Kemudian Mengakses Pot Eh Maksudnya Kemudian Mengakses Cluster IP Di Dalam Cluster Kubernetes Ini Nah Tentunya Ini Bukan Best Practice Nah Untuk Sisi Client Ini Karena Kita Memerlukan Akses SSH Untuk Mengakses Si Cluster Kubernetes Nah Yang kita Injinkan Itu Bagaimana Caranya Agar Si Client Dapat Mengakses Service Di Kubernetes Tanpa Harus Masuk Kedalam Clusternya Kedalam Network Cluster Internal Si Kubernetes Oke Kemudian Kita Lanjut Ke Service Node Port Nah Tadi Pada Saat Kita Membuat Sebuah Service Cluster IP Nah Tadi Itu Dimusikan Sebagai Endpoint Dari Beberapa Port Di Cluster Kubernetes Nah Kalau Node Port Ini Dia Pada Saat Kita Membuat Sebuah Service Node Port Dia Akan Otomatis Membuat Sebuah Cluster IP Untuk Endpoint Setiap Port Di Cluster Kubernetes Kemudian Dia Juga Akan Meng-export Port Untuk Akses External Untuk Nah Untuk Akses External Nah Untuk Node Port Ini Sendiri Biasanya Kalau Kita Tidak Define Di Amel Pada Saat Kita Membuat Service Node Port Nah Biasanya Dia akan Random Memilih Random Port Yang Akan Digunakan Kepada Setiap Node Di Cluster Kubernetes Nah Port Port Antara 30.000 Sampai 32.767 Nah Apakah Port Ini Bisa Ditambah Range Nah Itu Saya Belum Tau Kemudian Tapi Kita Bisa Mendefine Setelah Itu Static Port Nah Jadi Di YAML Kita Bisa Tambahkan Parameter Node Port Titik 2 Nah Nanti Kita Pilih Portnya Antara Range 30.000 Sampai 32.767 Nah Untuk Topologi Berikut Si Client Sudah Bisa Mengakses Service Di Dalam Cluster Kubernetes Nah Tapi Si Client Ini Mengakses Setiap Node Di Cluster Kubernetes Nah Misal Di Cluster Kubernetes Kita Ada Terdapat Tiga Node Nah Saat Kita Membuat Deployment Misal Kita Membuat Deployment Dengan Tiga Replika Nah Nantinya Replika Tersebut Akan Terdeploy Di Setiap Node Kubernetes Kan Kecuali Master Nah Biasanya Karena Master Itu Biasanya Ada TEN Kemudian Kita Tiga Replika Tadi Replika Tersebut Akan Port Dari Replika Tersebut Akan Terdeploy Di Setiap Node Di Kubernetes Kemudian Kita Juga Buat Service Pertama Tama Buat Cluster IP Kemudian Dia Buat Node Port Nah Nantinya Node Port Itu Akan Meng-expose Port Antara 30.000 Sampai 32.000 767 Di Setiap Node Dia Pilih Secara Random Kalau Tidak Kita Definisikan Nah Kemudian Kita Cara Mengaksesi Service Tadi Dengan Cara Misalnya Kalau Service Web Kita Scroll Ke Setiap Node Misal Yang Node Paling Kiri Ini IP 192 168 111 Nah Kemudian Kita Scroll Dengan Perlinta Scroll 192 168 11 Portnya Misal 8.088 Nah Untuk Node 1 Kemudian Di node 2 Di tengah Ini Juga Sama Biasanya IP nya Yang berbeda Misalnya 192 168 12 Port 8088 Nah Kemudian Yang Tiga Juga Seperti Itu Nah Dengan Topologi Seperti Ini Tentunya Si Client Akan Disibukan Untuk Menghafal Setiap IP Di Setiap Node Dan Juga Portnya Nah Portnya Itu kan Antara 32000 Sampai 32.367 Nah Ini Akan Meng Yusahkan Dari Pihak Si User Atau Si Client Tentunya Ini Bukan Partikal Yang Best Practice Nah Itu Untuk Node Port Kemudian Yang Ketiga Ini Load Balancer Nah Tadi kan Kalau Yang Sebelumnya Itu Untuk Mengakses Service Kita Perlu Mengakses Setiap Kita Perlu Mengakses Setiap Apa Namanya Mengakses Setiap Service Yang Ada Di Node Nah Kita Akses Satu Nah Kalau Si Kemudian Si Load Balancer Ini Dia Mengabungkan Dari Ketiga Node Tadi Dijadikan Satu Endpoint Load Balancer Nah Kemudian Nantinya Si Client Tinggal Mengakses Endpoint Load Balancer Ini Dengan Port Yang Sudah Kita Definisikan Di YAML Pada Saat Membuat Service Load Balancer Jadi Pada Saat Kita Membuat Service Load Balancer Urutannya Itu Tadi Dari Awal Dia Pertama Akan Membuat Cluster IP Setelah Membuat Cluster IP Dia Akan Membuat Node Port Yang Nantinya Akan Meng-Expose Port Sesuai Yang Kita Definisikan Kalau Kita Random Kemudian Nantinya Akan Dibuat Service Load Balancer Nah Jadi Si Tiga Node Ini Yang Tadinya Diexpose Menggunakan Service Node Port Dijadikan Satu Endpoint Load Balancer Nah Biasanya Port Untuk Load Balancer Ini Sama Dengan Port Cluster IP Nah Itu Untuk Cloud Balancer Nah Tapi Masalahnya Itu Service Load Balancer Itu Biasanya Hanya Ada Hanya Hanya Available Di Cloud Provider Nah Seperti AWS JCP Nah Seperti Itu Nah Solusinya Kita Menggunakan Tool Tambahan Agar Bisa Menggunakan Load Balancer Di Bermetal Kubernetes Yaitu Porter LB Nah Apa Itu Porter Porter Itu Adalah Open Source Load Balancer Nah Di Desain Untuk Bermetal Kubernetes Cluster Implementasiannya Di Physical Switch Menggunakan Protokol BGP Dan HMP Nah Untuk Mencapai Best Performance Dan Hight Availability Nah Nanti Kita Akan Belajar Cara Konfigurasi BGP Nah Juga HMP Ini Berfungsi Sebagai Load Balancernya Nanti Kemudian Kenapa Kita Membutuhkan Porter Nah Sebagaimana Yang kita Tahu Dalam Cloud State Kubernetes Cluster Cloud Provider Seperti AWS GCP Azure Dan ETC Biasanya Biasanya Menyediakan Load Balancer Service Load Balancer Untuk Di Assign Ke IP Untuk Assign IP Maksudnya Dan Expose Service Keluar Nah Seperti tadi Yang Saya Jelaskan Tentang Load Balancer Kemudian Sementara Service Susah Untuk Di Export Di Expose Di Sebuah Cluster Per metal Kubernetes Sejak Kubernetes Tidak Provide Sebuah Load Balancer Untuk Bare Metal Environment Nah Beruntungnya Porter Mengizinkan Kita Untuk Membuat Kubernetes Service Dengan Tipe Load Balancer Ladi Di Bermetal Cluster Nah Yang Mana Akan Membuat Pengalaman Konsisten With The Cloud Cira-cira Seperti Itu Nah Kemudian Kita Akan Membahas Cara Kerjanya Ketika Porter Di Deploy Di Di Deploy Sebagai Service Di Cluster Kubernetes Nah Dia Akan Membuat Koneksi BGP Akan Menstabilkan Koneksi Akan Membuat Koneksi BGP Ke Router Nah Layar 3 Switch Router Atau Layar 3 Switch Ketika Service Yang Dibuat Dengan Specific Annotation Nah Nantinya Kita Akan Membuat Service Dengan Specific Annotation Seperti Ini LB Titik Kubernetes Pair .io Slash V1 Apa Satu Di Dua Porter Cluster Nah Tadi Ketika kita Membuat Service Akan Terbuat Di Cluster Nantinya Si Service Akan Secara Dynamic Mengesain Sebuah AIP Nah AIP Itu Nanti Akan Kita Bahas Nah User Juga Akan Menspesifik User Juga Bisa Menspesifikasi Maksudnya Mengsetting AIP Dengan Caranya Sendiri Nah Balancer Controller Membuat Sebuah Routing Dan Routing Itu Akan Di Forward Ke Router Router Nantinya Router Akan Jadi Nantinya CLB Controller Ini Akan Membuat Sebuah Rout Nah Nantinya Rout Itu Akan Di Advertise Ke Router Nah Nantinya Si Router Akan Menambahkan Routing Tersebut Kedalam Table Routing Si Router Melewati BGP Nah Jadi Dengan Begitu Si Service Dapat Diakses Secara Eksternal Kira Kira Begitu Nah Ini Penggambarannya Tadi Seperti Yang Dijelaskan Tadi Ketika Porter Jadi Dipe Sebagai Sebuah Service Di Cluster Kubernetes Dia Akan Menstabilisasikan Koneksi BGP Antara Cluster Kubernetes Dan Router Atau Router Switch Bisa Router Bisa R3 Switch Ketika Kita Buat Service Dengan Specific Annotation Nah Ketika Kita Berservice Nomor 1 Dengan Specific Annotation Mengambil Dari Resource Siporter Nah Dia Akan Secara Dynamically Mengesain Sebuah IP Kalau Kita Tidak Define Secara Kita Tidak Define Di YAML Nah Kemudian Setelah Dia Membuat Sebuah AIP CLB Controller Atau Si Porter Ini Akan Membuat Sebuah Route Nah Nantinya Akan Di Forward Ke Router Table Routing Yang Telah Dibuat Si Cluster Tadi Yang Sudah Dibuat Dibuat Supporter Akan Di Advertise Ke Router Nah Kemudian Nantinya Si Router Akan Nambahkan Routing Table Tersebut Kedalam Table Routing Nah Tapi Sebelum Melakukan Ini Kita Perlu Melakukan Peering BGP Agar Si Router Mengenali Si Porter Dan Si Porter Mengenali Si Router Setelah Itu Service Dapat Diakses Secara External Nah Jadi Nanti Dari Si Client Saat Kita Sudah Mengkonfigurasi Dari BGP Peering Kemudian Buat Service Kemudian AIP Kemudian Setelah AIP Jadi Dia Akan Buat Table Routing Yang Nantinya Table Routing Itu Akan Di Advertise Advertise Maksudnya Di Advertise Ke Router Kemudian Table Routing Itu Akan Ditambahkan Ke Table Routing Routing Si Router Kemudian Nanti Si Asal Si Client Melakukan Akses Nantinya Akan Dilihat Di Table Routing Tersebut Paket Tersebut Akan Di Forward Kemana Tentunya Ke Cluster Kubernetes Nets Oke Untuk Konsepnya Mungkin Segitu Saja Kita Langsung Ke Demo Nah Saya Akan Menjelaskan Dulu Tentang Laptopology Saya Yang Sudah Saya Coba Jadi Ada Tiga Network Disini Dua Network Itu Sifatnya Internal Atau Private Yang Saya Tandakan Dengan Warna Biru Dan Warna Vanila Warna Vanila Nah Di Table Biru Di Kotak Biru Maksudnya Terdapat Tiga Node Tiga VM Tiga Server Terdapat Dengan IP Yang Hostnya 10 Hostnya 20 Sama 30 Nah Nantinya Ini Akan Kita Jadikan Plaster Kubernetes Yang Ini Kotak Kotak Wiru Kemudian Nantinya Si Host ini Tiap-tiap Host ini Yang akan Kita Jadikan Claster Kubernetes Kita Hapus Routing Hapus Default Routenya Maksudnya Kan Biasanya Kalau Kita Buat Sebuah PM Dia Otomatis Mengarah Kan Default Routenya Ke Network Misal Networknya 10 10 10 0 S4 Nah Biasanya Default Routenya Itu 10 10 10 1 Nah Itu Kita Akan Hapus Semuanya Hapus Semuanya Table Routing Default Routing Kita Akan Arahkan Ke 10 10 10 10 253 Yang Mana Ini Merupakan IP Router Dari Sisi Client Juga Karena Ini Testing Bersifat Internal Jadi Si Client Saya Coba Mengenakan Akses Mengenakan Network Private Nantinya Si Client Juga Depart Routing Akan Dihapus Berarti Kalau Default Nya Itu Saat Kita Penama BATVM 172 172 1721 Akan Diganti Ke 172 172 172 172 253 Dan Si Client Dapatkan IP 123 23 23 Kemudian Nantinya Cara Mereka Berkomunikasi Ke Internet Nantinya Akan Melalui Router Iya Akan Melalui Router Jadi Nanti Misalnya Si Host 10 10 10 10 Ingin Mengakses Internet Nantinya Si Host 10 10 10 Ini Akan Melewati Router Dulu Misalnya Lihat DNS Google 888 Nantinya Akan Lihat Router Nantinya Router Baru Akan Forward Paketnya Ke Public Nah Kemudian Saat Paketnya Balik Kita Perlu Set Source Nut Untuk Mengubah Source Untuk Mengubah Source Dari Paket Public Tadi Menjadi Sourcenya Si IP Router Agar Bisa Dikenali Sama Host Private Dan Kita Kita Perlu Pastikan Kalau Si Client Ini Bisa Nge-ping Ke Private Network Si Kubernetes Oke Ini Langkah-langkahnya Ini Saya Rangkum Dari Dokumentasi Porter Porter Kelihatan Ini Saya Langkum Dari Dokumentasi Porter Kalau Di Dokumentasi Porter Ada Di Referensi Saya Taruh Di Bawah Ada Tiga Tiga Ini Dan Ada Youtube Isinya Itu Tentang Penjelasan Porter Nah Ini Saya Lihatkan Coba Lihatkan Sedikit Nah Ini Dia Membuat Langkah-langkahnya Ini Saya Langkum Oke Ini Referensi Pertama Referensi Kedua Kalau Ini Saya Ambil Helm-nya Aje Karena Saya Tidak Deploy Cara Manual Tapi Menakan Helm Nah Ini Penjelasan Lebih Detail Tentang Porter Oke Nah Sekarang Kita Demo Nah Ini Step Pertama Itu Kita Enable Memangkan Paket Kita Perlu Meng-set OS Mesin Sebagai Router Nah Karena Saya Tidak Menggunakan Router Seperti Mikrotik Fires Router Ata Cisco Tapi Tapi Saya Pendekatan Saya Coba Menggunakan OS Linux Yaitu Ubuntu Saya Coba Jadikan Sebagai Sebuah Router Oke Nah Pertama Pertama Kita Perlu Mengaktifkan IPv4 Paket Forerending Nah Kenapa Karena Kalau Coba Saya Kembali Ke topologi Saya Nah Jika Misal Kita Dari Klien Coba Ping Ke Plaster Kubernetes Misal 10-10-10-10 tanpa Mengaktifkan IP Paket Tadi IP Paket Forwarding Tadi IPv4 Paket Forwarding Maka Si paket Akan Berhenti Di Router Misal Kita Ping 10-10-10 Tadi Dari Klien Nah Nanti Paketnya Akan Berhenti Di Router Dan Tidak Diteruskan Ketujuan Makanya Kenapa Kita Perlu Mengaktifkan IPv4 Paket Forwarding Ini Untuk Menjadikan OS Mesin Sebagai Routing Device Atau Router Device Kemudian Kita Langkah Kedua Ini Agar Tadi Kan Network Saya Maksudnya Tepoling Saya Dua Network Private Nah Bagaimana Caranya Agar Mereka Bisa Mengakses Internet Nah Tadi Yang Selesai Jelaskan Kita Perlu Menambahkan Source Nart Perlu Agar Pada Saat Paket Balik Dari Public Kan Sourcenya Udah Ganti Jadi Sourcenya Itu Epipublic Misal Berapa 137 Titik 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 Nah Sourcenya Kemudian Dibalikan Ke Sourcenya Si Router Agar Si Pivot Mengenali Si Router Si Paket Sourcenya Ini PMnya Sudah Saya Buat 5 PM Seperti Di Topology Ini Juga Sudah Saya Yang Ini Langkah Pertama Sudah Saya Jalankan Dan Langkah Kedua Tadi Sudah Saya Jalankan Langkah Pertama Itu Nah Ini Pengaktifan IPv4 Paket Forwarding Ya Ketif Kemudian Tambahin Sourcenya Agar Perakuan Network Kita Bisa Internetan Internet In N L Nah Ini Saya Tambahkan Jadi IPTables Insert Ke Chain Consulting Yang Outputnya Keluar NS5 Coba Saya IPA Nah Disini Saya Ada Tiga Network Tadi Di Router Yang Satu Ke Cluster Kubernetes Tadi Yang NS4 Ini Ke Client Client Testing NS5 Ini Ke Public Kalau Kita Lihat Routing Nah Ini Default Routing Ke Satu Satu Nah Nantinya Satu 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 Ini Baru Akan Di Forward Ke Public Tid Itu Yang Outnya Ke NS5 MSB Mas Tired Nah Kemudian Kita Membuat Cluster Kubernetes Disini Juga Sudah Saya Eksekusi Ini Clusternya Sudah Jadi Jadi Nanti Setiap Port Akan Mendapatkan IP Range Nya Antara Range Nya Di CIDR 10.10 Titik 244.0.0 S16 Oke Clusternya Sudah Jadi Kemudian Install CNI Coba Lihat Dulu Notes Nah Disini Ada Tiga Oh Ya Sebelumnya Saya Jelasin Dulu Tadi Yang Saya Bilang Yang Default Router Saya Hapus Nah Kan Kalau Default Nya Tadi Kalau Seperti Yang Internet Yang Router Tadi Kalau Pengen Ke Internet Dia Ke 16 Ke Ujung 1 Nah Yang Ini Juga Sama Jadi Kalau Ingin Dipublikan Si Host Ini Saya Arahkan Ke 10 10 11 Nah Tapi Routingan Itu Saya Hapus Saya Ganti Ke 253 Yang Mana Mengarah Ke Router Jadi Sekarang Si Host Ini Jika Ingin Berinternet Dia Perlu Melewati Router Dulu Seperti Itu Yang Untuk Worker Juga Sama Saya Arahkan Ke Router Bisa Dilihat Disini 253 Dan Client Client Juga Sama Sama Ya 253 Jadi Sampai Sudah Board Cluster Sudah Init Kemudian CNI 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 juga sudah Saya Deploy Tidak Ada Masalah Dengan CNI CNI Oke Saya Enter Koneksi Si Calico Menggunakan BGP Juga Jadi Pertama Saya Eksekusi Ini Kemudian Ada File Custom Resource Nantinya Kita Ubah IP Saya Perlihatkan Default Itu 192.168.0.0 Nah Saya Ingin Agar Setiap Board Nantinya Yang Saya Buat IP Itu 10.244.0.0 S16 Jadi Saya Ganti Sudah Saya Ganti Dan Sudah Saya Apply Tadi Kemudian Kita Lanjut Ke Tahap Setup BGP On Vm Router Nah Sekarang Kita Akan Coba Untuk Setup BGP Routable BGP Ini Saya Kopas Aja Biar Gah Lama Kemudian Oke Sampai Instal Kemudian Terminalnya Bisa Diberbesar Enggak Oh Iya Sorry Ini Sudah Mas Oke Sorry Sorry Sampai Kita Sudah Instal Bert Ini Fungsinya Untuk Agar Kita Dapat Menggunakan BGP Di OS Machine Tadi Nah Kalau untuk Parameter Parameter Ini Belum Terlalu Saya Pelajari Saya Coba Mengikuti Instruksi Dari Ini Tadi Referensi Yang Sudah Saya Tulis Di Bawah Nah Untuk Tuningan Tuningannya Seperti yang Import Dan Export Ini Scan Merch Part Itu Belum Terlalu Saya Ajari Jadi Belum Bisa Saya Jelaskan Nah Tadi Seinstall Si Bert Kemudian Kita Coba Lihat Dulu Konfigurasi Default Jadi Si Bert Ini Punya Konfigurasi Default Nah Seperti Ini 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 Akan Kita Move Dan Kita Apply Konfigurasi Yang Ini Kita Move Dulu Konfigurasi Default Dari Bert Oke Kemudian Kita Apply Konfigurasi Yang Sudah Saya Tes Dan Berhasil Seperti Ini Nah Set BGP nya Di Sini 10 10 10 253 IP Si Router Lokal AS Berarti AS Si Router Kemudian Network Cluster Kubernetes Ini IP Master Tarakan IP Master Port nya 17900 Dengan AS nya 65000 Kenapa 17 Kenapa Port nya Kita Set 13900 Karena Saya Menggunakan CNI Calico Calico Itu kan Pake BGP Nah Port BGP Kan Default nya 179 Jadi Kalau Saya Tidak Set Port Saya Tidak Ubah Dia Akan Default nya Itu 179 Jadi Akan Benrok Nah Jadi Perlu Diganti Ini Jadi 17900 Nah Ini AS nya C Master Kemudian Ini Address Kita Address Maksudnya Address Router Oke Untuk Parameter Yang Di Atasnya Belum Bisa Saya Jelaskan Untuk Lalu Saya Pelajari Kemudian Direnstart Kita Lihat Satus Dari Cyber Ini Jalan Kita Lihat Protokolnya Nah Disini BGP Masih Connection Refuse Karena Belum Kita Set Belum Kita Setup BGP Di Sisi Master Nanti Menggunakan Porter Tadi Dan Kita Set Porter Di Sisi Master Nya Marepo Nya Tes Oh ini Kekecil Nya Observer Ayo Tes Sudah Benar N Kepet Repo Nya Oke Happy Helming Ini Kita Install Install Si Porter Dari Repo Yang Sudah Kita Add Tadi Nah Oke Nah Dia Memberikan Catatan Bahwa Kita Dapat Menggunakan Porter Di Layar 2 Nah Layar 2 Itu Nanti Kita Bisa Menggunakan Service Dot Balancer Tapi Endpointnya Itu Di Dalam Cluster Kubernetes Jadi Endpointnya Tidak Bisa Diping Keluar Ini Cuman Untuk Testing Apakah Si Porter Berjalan Dengan Baik Service Porter Menggunakan Metode Layar 2 Oh Ya Untuk Layar 2 Ini Tadi AIP AIP Belum Saya Jelaskan AIP Itu External IP Bisa Dibilang External IP Tapi Saya Baca Di Dokumentasinya Itu AIP Itu Elastic IP Namanya Nah Kemarin Saya Dapat Di Berdisk IP Aneh Jadi Intinya Itu Dia External IP Sama Seperti Floating IP Di Open Stake Bisa Dibilang Sama Seperti Floating IP Di Open Stake Kalau Untuk Layar 2 Ini AIP Intinya Tidak Boleh Yang Berbeda Network Saya Sudah Cobain Dia Mesti Satu Network Misal Network Cluster 10 10 10 0 Slash Dompat Nah Address Nya Perlu Network Kalau Untuk L2 Kalau Untuk Metode BGP Kita Bisa Definisikan Network Apa Yang Kita Inginkan Oke Karena Nanti Dia Bentuknya VIP Jadi Kontrolnya Dari Si Porter Sampai Sudah Instal Si Porter Kemudian Kita Buat BGP 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 Saya Opos Aja Biar Nggak Lama Nah Ini AS Kita Eh Maksudnya AS Master AS Master 65.000 Kalau AS Router Tadi 65.100 Tuh Yang Ini 65.000 Kemudian Router ID IP Master Portnya Tadi Sudah Saya Jelaskan Kenapa Mesti 17.900 Kemudian Peer Nya Ke Router Kemudian Neckper Nya Juga Ke Router 53 53 Oke Dan Max Saya Belum Paham Semoga Demonya Bisa Oke Ini Untuk Menambahkan IP Nya Ini Sudah Buat Piring BGP Kita Lihat Dulu Jalan Dengan Baik Dapat E IP Sekarang Oke Kemudian Tadi Dijelaskan Di Slide Ini Ketika Kita Membuat Sebuah Service Berarti Routing Baru Dibuat Setelah Kita Buat Service Berarti Kita Perlu Sampai Tahap Service Dulu Service Ini Sekaligus Juga Sudah Dibuatkan Deployment Dengan Tiga Replika Oke Ini Berdeployment Seperti Biasa Replikanya Tiga Kemudian Service Tadi Nah Disini Kita Tambahkan Specific Annotation Yang Tadi Seperti Dijelaskan Di Slide Kita Tambahkan Specific Annotation Porter Dan PGP Nah Ini Ini di Custom Resource Kita Coba Apply Oke Kemudian Kita Lihat Code Kita Coba Coba Kita Lihat Service Nah ini IP nya Tadi setelah kita buat service akan ada routingan nah ini routingannya untuk semua paket yang menuju ke 172, 123, 123, 123, 124 nanti akan diarahkan next hopnya ke antara 10, 10, 10, 20 atau 10, 10, 10, 30 nah ini fungsi dari ECMP tadi yaitu sebagai load digunakan sebagai load balancer disini ECMP tadi oke coba kita akses dari client nah ini dari kemarin saya beberapa kali nyoba dan gagal tapi akhirnya berhasil berhasil ini saya coba oke berhasil ini service yang eh maksudnya deployment yang tadi kita buat dengan 3 replica nah coba kan tadi kalau di routingannya itu mengarah ke antara 10, 10, 10, 20 atau 10, 10, 30 nah untuk membuktikannya saya coba menggunakan PCP dump interface nya ETH0 karena eh Linux Linux NS3 sorry PCP dump port nya 8088 jadi dia akan menangkap paket di interface NS3 dengan port 8088 ini juga kita coba di worker worker1 di pidam nah dia sedang menunggu paket masuk nih coba kita enter sedang listening coba kita jalankan access nah dia masuknya ke worker1 nah jadi dia akan masuk ke antara worker1 dan worker0 ini berarti eh lemonya telah berhasil paketnya sudah masuk eh ke worker ke node worker nantinya akan di balikkan lagi eh apa yang diminta si klien oke untuk demonya udah mungkin ini referensinya kalau mau baca baca oke itu saja kemudian selanjutnya sesi discussion sesi discussion oke discussion bitek bicara kamu bertanya kita diskusi benar biasa terima kasih siapa oke kawan-kawan silahkan kalau bertanya kita diskusi Q&A was eh gini ya terus ters dine oh present dulu iya present dulu baru ada qr-nya nah terus oke silahkan kawan-kawan untuk pertanyaannya untuk pertanyaan silahkan disampaikan di link yang tadi kalau misalkan tidak mau menyampaikan sungkan untuk menyampaikan di loncat itu kita sampaikan di link yang ada di presentasi ini di slide startapp.co.gl kelas poeva g4 oke oh ini iya oke silahkan kawan-kawan waktu kita masih banyak nih permission oke jadi ini proses risetnya berapa lama nih buat nyiap materi ini cukup sulit cukup sulit enggak ya lumayan sih pak soalnya di dokumentasinya dia gak ngejelasin topologinya tuh oke oke pamanri ini ada mohon maaf dipotong di presentasinya tolong dibuat terbuka accept for everyone karena ini permissionnya masih di bagaimana nih di mana di ini ya di keluar dulu di share ya boleh di share kemudian yang di change bawah tuh oh ini ini ya nah bukan ini ya anyone the link coba oke terus tadi oke silahkan dicoba lagi kawan-kawan yang ingin bertanya bang jago nih katanya biar bisa tanya bang oke siap bang jago oke eh gimana bang silahkan dilanjut jadi karena-karena keterbatasan dokumentasi ya iya bang ini katanya yang Q&A juga dibuat for everyone bang ah gimana tuh yang ini yang sebelahnya tuh bang eh dia bang yang tab yang slide Q&A berarti masuk present dulu ya atau gimana atau disampaikan disini aja bang jago ini kayaknya juga kalau agak lama nih atau temen-temen yang lain silahkan disampaikan di chat aja supaya diskusinya bisa tetap berjalan ada ini nih bang Andrik link githubnya di share dong om link github link github yang mana nih om Sasuke Chibi itu sudah di share di chat oke oke presentasinya di atas kalau ngawan bisa dilihat di link oke oke sebelum masuk dalam environment hanya CFC si porter ini sudah berapa lama digemangkan bang wah untuk historinya saya juga belum ini sih belum terlalu mencari ini bang menurut baru ya kemarin sih ini riset ini sih riset low priority jadi ini dikerjakan kalau tidak ada tiket yang lebih priority silanya lebih tinggi priority nah tapi kemarin kebetulan Bitek bicara jadi saya coba sekalian kerjain risetnya dalam waktu dekat kira-kira ada implementasi LB ini gak sorry porter ini gak untuk production mungkin belum ya belum ya mungkin kalau belum ngecar jadi gak jadi satu pilihan buat para pengguna kubernetes nah itu tuh kemarin apakah kalau jeninya selain kaliko itu tetap sama nah kemarin saya mau coba pakai wik kan tapi bermasalah di saat pendeploy jadi saya belum coba sih masihnya belum sempat coba kalau untuk pakai cnx lain apakah tetap sama jadi baru kaliko sih ya saya nyupain mungkin teman-teman nanti bisa coba kalau pakai cnx lain itu gimana apakah sama oke kalau yang sudah disupport cnx apa jelang kalau yang sudah disupport kalau yang sudah disupport saya juga kemarin saya baru coba pakai yang kaliko nah kalau untuk yang sudah disupport saya belum mencari-cari juga kalau untuk ya oke sama-sama mungkin ada yang dijawab bisa di-share silahkan kalau ada yang mau sudah sudah pernah mencoba porter juga bisa dijawab silahkan yang mau share supaya bisa lebih memperkaya konten saya selamat apakah oke oke apakah ada pertanyaan dari teman-teman saya akan coba jawab sebisanya atau ada yang diambil dari presentasi yang tadi ada yang mungkin dirasa kurang gitu coba saya lihat-lihat teman-teman teman-teman 5 menit 10 menit ke depan 5 menit lah ya ada yang mengajukan pertanyaan kembali kalau teman-teman mau nyobain service redbalancer lain selain menggunakan porter itu ada yang namanya metadubic nah itu dia juga protokolnya menggunakan BGV tapi untuk metadubic saya belum mencobain itu sebagai tambahan saja jika teman-teman ingin mencoba oke terima kasih bang oke sudah jam 5 lewat apakah masih mau kita tunggu pesannya lain atau kita cekokan sampai disini bang Andri bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya oh iya saya lupa menyampaikan untuk bicara berikutnya materi yang akan disampaikan itu ada dari agak berbeda teman-teman dari bicara BITEC bicara sebelum berikutnya jadi BITEC bicara berikutnya yang akan mengisi adalah tim dari tim devnya BITEC jadi nanti kita akan bicara banyak tentang proses development proses development yang dilakukan di BITEC materinya itu rapid API development with jango rest framework oleh Mbak Alin Nur Alifah software developer dari BITEC jadi kalau silahkan bagi teman-teman yang peninggara rekan-rekan bisa ikut di acara BITEC bicara nomor 6 nanti lalu kemudian untuk masukan kami mohon bantuan kawan-kawan oh ada pertanyaan nih Pak Sam Surah Marif tadi kan routernya pakai VM ya VM ya Bang kalau misalkan mikrotik atau Cisco kira-kira bisakah bisa bisa untuk pakai mikrotik atau Cisco bisa karena router itu kita hanya menggunakan si SMP tadi sama si BGP tadi si SMP-nya difungsikan untuk load balancer nah sedangkan si BGP-nya tadi untuk enterprise routing table antar cluster sama Vrouter jadi bisa aja tidak mesti pakai OS jadi saya pendekatannya pakai VM OS biar agak berbeda aja tapi kalau pakai mikrotik misal kan ada mikrotik OS atau pakai FIAS router bisa bisa aja gitu gitu sih Mars Samsung Ma'ari oke di kolom chat saya sudah sampaikan bohongan teman-teman untuk isi lembar masukan lembar saran bagi kegiatan ini supaya kedepannya mungkin kita bisa menghadirkan materi-materi yang lebih bervariasi sesuai rikas kawan-kawan apa yang bisa kami bantu riset untuk disampaikan oke ada lagi silahkan kalau ada yang ingin bertanya monggo silahkan kawan-kawan oke Bang Andri sepertinya belum ada pertanyaan lagi kita bungkus saja tutup ya Pak tutup saja untuk kegiatan untuk untuk diskusi hari ini terima kasih kepada Bang Andri atas materi yang diberikan semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kawan-kawan yang hadir di hari ini dan buat teman-teman yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih kehadiran kawan-kawan disini sangat berarti bagi kegiatan ini semoga nanti bisa memberikan feedback supaya kami bisa memberikan yang terbaik lagi buat kawan-kawan demikian terima kasih saya ucapkan sekali lagi apabila ada yang salah dalam penyampaian saya mohon dimaafkan sampai jumpa di sesi BITEC bicara berikutnya sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore ya Pak selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati